musik 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 oke, baik taruh dulu dah raja ya, silahkan raja ya eh kalian sehat ya aku tinggal seminggu ya sehat banget dong Alhamdulillah kemarin dapet dua acara sekaligus yang pertama adalah kemarin diajak Miss Grand International Nova masuk top 10 Alhamdulillah berjalan dengan lancar lalu yang kedua kemarin juga dapet kesempatan dapet undangan dari Kerajaan Pahang aku sempet bikinin, ini Nova dulu ya ini Nova kemarin nih Alhamdulillah cantik gak? Alhamdulillah, tapi pas finalnya ini aku udah ada di Pahang tuh jadi gak ngikutin finalnya tapi tetep nonton dong tetep nonton, tetep mantau, tetep vote juga oke, dari Pahang katanya lu lanjut ke dadang betul Pahang, dadang Pahang, dadang jadi Pahang itu dari Malaysia itu kalau jalan darat 3-4 jam kalau naik pesawat itu 45 menit oke, jadi gue pilih naik motor kemarin keren, lucu itu lucu itu lucu 4 jam, pesawat sejam motor bentuknya kes apa transport tuh mana? ya saya mau kajalah liat aja dong jadi kemarin dapet kesempatan di dalam majelis pernikahan tengku Muhammad bener gak? gitu jadi anak Raja Pahang lah gitu jadi kalau perempuan ini campuran Indonesia Malaysia namanya Tengku Natasha Putri oh nah ini acara waktu itu aku ini acara berinai jadi hari kedua ini baju buatan Aigun kan? ya jadi ini bahan dasarnya adalah bahan tenun Pahang tenun Pahang yang dibuat oleh permaisuri langsung jadi permaisuri itu memperkerjakan teman-teman yang ada di penjara di Pahang dikaryakan untuk membuat tenun Pahang itu nah ini Pak Ku jadi keren nah ini karyanya bagus ini keluarga sibling dari bajunya lu juga? iya ini pengiring pengantin berarti berapa baju kemarin dari teman penawan karyanya? kurang lebih ada dua puluhan baju lah satu baju satu M dua puluhan dua puluh baju meledak coy satu baju ini baju-baju kerajaan yang dia udah ngomong duluan sama gue satu payetnya aja itu udah kayak mata berlian dia bilang jadi lo paham kan Bronis gue tinggalin lima hari gue tuh iya gak ada masalah lo paham kan? gak ada masalah pokoknya besok gue udah pesen mie ayam mie ayam aja ya mie ayam mie ayam doang wah eh lo jangan kayak gitu sama temen gue nih gobel iya lu kenal 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 mumpel banget nyerep auranya 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 yang mulia banget ini gua sekarang kalau dirumah gua kemaren bikin peraturan pokoknya kalau abis ngomong sama gue gak boleh ngebelakangin coba lu ceritanya lo kalo gue Udah mundur nggak boleh balik padahal ya Oma mundur jadi mundur Abis ngomong nih gini langsung mundur berapa langkah baru ngebalik rumah lu gede kan gue pake spion dong sininya Berarti orang tapi walaupun gue abis masuk dari istana tetep temen gue kok gue Tapi mereka pada nonton brownies nonton brownies ngetop cucu tahu disana Oh ya itu pasti itu pasti lu nggak ada bilang sama mereka tim paketan host berempat nggak ada Udah kayak gitu yuk dari mahal udah bawa diri sendiri-sendiri ya siapa tahu eh siapa tahu kalau kalau ayo ngomong gini apa tawarin dong paketan berempat mana mau dia satu dibagi empat mendingan dia sendiri lagi besok mie ayam mie ayam aja nggak apa-apa tapi porsinya tambahin kan banyakin iyalah akan Jumat kan Oh Jumat besok hari rebuh nggak boleh rebuh makan mie ayam pertanyaan ini hari apa sih Rasa Rasa timbang mau rebuh apakah Jumat timbang beli mie ayam ngapain jauh-jauh ke Malaysia ya maksudnya dia disini juga cukup kayak beli mie ayam 500 aja 500 porsi ha 500-1000 porsi what's up HRD kali ya gue HRD bercanda saya bercanda ngomong ucapin turut berduka ya ada besti gue Allah besti gue walaupun dia bekerja di TV sebelah tapi udah gua anggap kayak keluarga ya Allah suka gua maki-maki gua omil-omilin mohon maaf ya dia turut berduka cita untuk sahabatku tercinta Deborah dia memang bekerja di televisi sebelah tapi kedekatan sama kita berempat tuh Masya Allah dia tuh punya hati seluas samudera nggak pernah sakit hati sama kita dan kemarin baru baru ngechat gue Oma dia ngechat kan Aigun sekarang lagi satu program baru ngechat ini tukang rambut kemahalan kagak di approve katanya eh dia nya kagak ada tadi oh ya udah Deborah ya udah kacita ya semoga apabila ada keluarga yang menyaksikan tayangan ini kami mengucapkan ee kurut berbelah sepawah dan semoga keluarga diberikan ketenangan dan Deborah bisa diterima di sisi Ruhan bisa berkumpul dengan keluarganya di surga disana oke baik kita akan mulai judul dulu untuk hari ini ya iya oh makin ribet ya oh oh dia udah beda menuju hut eh kapan sih hut takutnya gue ada di istana nih 11 November 11 November kita buka karena kita akan buka hut akbar ya semuanya boleh dateng kesini ya apaan hut akbar apaan lo kata handi enggak ada temah hut tahun ini back to 60s kan lu aja tapi yang kena handi tapi ini boleh orang pada mau dateng kan boleh dong boleh itu semuanya iya oke nanti ya oke iyalah ini kan keluarga aduh udah kepercayaan kepercayaan keluarga kerajaan ini ya aduh siap bos yang yang kayak gini-gini mesti lestarikan ngerti gak udah langkah ini kebanggaan kita semua loh ini kebanggaan ini kebanggaan jes bikin baju di kerajaan bikin baju di kerajaan bikin baju di kerajaan iya dia bikin baju di kerajaan lagi meledak-meledaknya jes terus ini kan dapet banyak banget ya karena 20 baju besok aku mau beli mie ayam doang kata-kata mie ayam minumannya apa ya esteh lah udah mentok mau apel lagi lu iya hahaha esteh mau ayam karena judul hari ini judulnya adalah hello mau botolnya mau botol mau botol mau botol eh dengerin eh eh dengerin ini belum judulnya lo dengerin nih kata-kata kita eh dengerin kata-kata kita ini judulnya baru 1 2 3 soalnya mereka bukan artis tapi selalu hit eh lu kalo dipahang ini kalo model-model begini jadi pawang hujan nih balik 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 nah kalo satu nih pawang hujan ini pawang abang-abang nih mbak 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 yang ini cantiknya pake magic ya kok lainnya oke pantesan penonton apa yang gak ada oh ngikutin pasukan aja fotonya diambil fotonya diambil fotonya diambil ga dulu mau dipajang bentar kalo ini kalo ini ketahuan memang penyanyi model ya ini bisa infal lebaran gak? ya ga suanak sih bisa nih ga suanak nih ini mah ga suanak bisa yuk bu tumben tumben bu biasanya bawa telur kemana-mana buat lu iya rasu anak tidur sama kita anak kita kegencet oke ya udah ya maksudnya balik 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 ajeng lah liatif ya jess anak lo ya jess iya kedatangan mama cantik yang selalu ajeng pake begituan kan harus jadi macan tutul ya udah jadi kayak beruang sih lu jeng kelihatan kita panggil langsung ini dia mama cantik yang selalu nge-hits inara rusli silahkan inara aku ada artikel dulu buat inara coba apa artikelnya silahkan resmi cerai inara rusli unggah akta cerainya sambil senyum sumberingah surat sakti ini hanya emang ada sesuatu lagi atau memang hanya upload aja maksudnya ada sesuatu lagi ada keributan lagi gak atau memang hanya upload aja iya menghindari fitnah sih karena kan memang ee dalam islam itu kan pernikahan dan percayaan itu memang harus diumumkan kan maksudnya supaya menghindari fitnah gitu loh nanti ketakutnya misal kedepan aku insyaallah gitu ya ada jodoh lagi kan dibilangnya aku masih istri orang lah apa atau terhadap ada aja orang omongan orang yang tiba-tiba nyuruh rujuk lah apa segala macem gitu jadi harus bener-bener clear gitu jadi di posting iya mak belum posting kalau cowok kan kalau cowok kan boleh menikah lebih dari satu kalau dalam islam bagus itu jawabannya kalau perempuan kan gak mungkin menikah lebih dari satu iya 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 i sampai mendapatkan akta itu susah banget susah banget, karena kasus hukum yang aku hadapi itu kan bukan cuman perdata, perceraiannya aja ya, tapi juga sempat ada pidana juga, sempat aku hampir pakai baju oran juga jadi dan bukan cuman waktu dan tenaga yang kebuang, tapi kan uang juga walaupun misalkan, let's say lawyernya pro bono gitu ya tapi kan tetap ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan, quotation fee yang harus kita keluarkan gitu, untuk selama satu tahun prosesnya ini dan itu kan bukan jumlah yang sedikit ya tapi katanya kabarnya Inara lagi dekat sama seseorang bener gak sih? kalau sekarang enggak soalnya soalnya kan aku sendiri disini duduk iya Inara Rusli sebut sudah punya kekasih kalau disebutin kenal kalau disebutin kenal oh namanya kenal iya namanya tapi memang memang lagi dekat aja atau memang udah dekat tapi gak mau belum publish lebih ke masa penjajakan aja sih gitu tapi kalau dari sisi keluarga udah tahu keluarga? keluarga kita masing-masing udah saling tahu dan apa ya keluarga dari pihak sana juga udah sempat ketemu sama anak-anak juga terus apa reaksi anak-anak? anak-anak alhamdulillah happy ngumpul sama keluarganya gitu aku yang paling penting sih anak-anak aja ngeliat reaksi anak-anak dulu ya? iya oke tapi kalau dari Inara sendiri untuk kali ini ada kriteria gak sih untuk menjadi pendamping? pasti aku yakin setiap orang juga punya standar dan kriteria masing-masing ya cuman karena mungkin karena diberdasarkan pengalaman aku sebelumnya yang pasti pengennya satu dia mau bukan untuk excellence dalam hal religi ya maksudnya aku bersyukur alhamdulillah misalkan dapat yang yang benar-benar bagus gitu gak banyak excellence gitu tapi kalau misalkan dia ternyata gak sebagus itu tapi dia punya niat untuk belajar untuk menjadi sosok yang lebih baik untuk bisa mengimbangi aku gitu loh baik dari segi karir aku dan dari segi dari sisi religi aku ya syukur alhamdulillah gitu aku bersyukur banget karena menurut aku laki-laki yang punya yang mau untuk belajar menjadi lebih baik adalah laki-laki yang berani karena dia mau menerima apa ya challenge gitu menikah karena ibadah juga ya iya ya berani juga ada kriteria ngerti gak bu? ada kriteria harus dipertegas juga kalau berani mah pada berani semua harus dipertegas dulu kategorinya kan pas kamu bilang berani semua baru begini-begini kan aku gak ngajak libut ya eh mereka semua begini-begini bukan karena ngeliatin ini nyari bininya pada ada apa gak? itu satu lagi yang gak ini satu lagi yang gak yang gak dikit-dikit sosmed oke kadang itu kalau ngeliat nge-bublish gitu ya maksudnya ya ya tau sih semua orang juga tau dia ganteng atau dia artis juga atau dia siapalah oh berarti dia artis ya ngeliat followingnya kok kayak asrama putri ya gitu kadang-kadang itu juga bikin aku jadi overthinking mungkin karena karena asrama putri trauma trauma sebelumnya kan jadi kayak dari gitu aku orangnya gampang overthinking aku gampang ilmiu jadi gak pake sosmed mungkin sosmednya diajudannya kali punya sosmed tapi maksudnya bukan tipe yang tipe yang dikit-tipe selfie jadi gitu harus dicek ya harus dicek gitu ya apa temen-temennya asrama putri atau enggak terus hobinya dia hobi selfie atau enggak gitu karena aku gampang ilfil orangnya terus apa ya dia yang keeper keeper tuh maksudnya dia menjaga banget perasaan aku gitu jadi misalkan dia ada kegiatan apa dia bener-bener detail ngasih tau jadi aku bukan tipe yang yang kepo atau klingi atau cemburuan tapi kalau misalkan dia bisa ngasih kita reassurance apa yang ngerasa lebih secure lebih safe aja itu kayak menurut aku itu mahal sih dalam suatu hubungan Waktu itu juga aku sempat ngecek pas aku lihat tapi enggak ada asrama putri enggak taunya aslinya dia punya asrama putri oh maksudnya ah tak dulu maksudnya pesantre iya maksudnya dia punya asrama putri punya pesantre buat anak-anak cewek gitu jadi maju rumah jadi maju dah iya di follow kita-kita juga tapi baru ini Inara dan juga mantan suami kompak support star lah tampil mainkan piano dan biola aku punya fotonya ya ini ini di sekolahannya ini lagi recital concert ooo ooo Dieses ooo ooot 6 oke tapi gini kalau dari Inara sendiri ini memang semuanya kan ya gampang ya overthinking gitu ya tapi ada enggak kemarin-kemaren ini yang akhirnya Mau coba deket tapi gagal Ada aja Ada aja ya Tapi kalau sekarang ini misalnya deket sama seseorang itu Dari Inara sendiri Udah kepengen Dutup dulu di publis baru nanti cerita Atau enggak deh kalau yang masalah rumah tangga Cerita rumah tangga tetap harus Sendiri dulu Masalah apa nih yang mana nih Kalau untuk urusan rumah tangga ini Apa yang akan Yang baru Karena belajar dari pengalaman sebelumnya Dari pengalaman sebelumnya nih Dari hubungan yang sebelumnya Dan juga anjuran dari agama juga Aku memutuskan Untuk keep it private Sampai bener-bener Udah akat Tinggal istilahnya tinggal resepsi Itu baru boleh di publish Tapi kalau misalkan sebelum itu Aku lebih baik keep it private aja Kayak Apa ya Takut aja sama pandangan angin orang Sama hasat Karena kan enggak semua orang Punya bener-bener hati yang jenuin Ikut berbahagia gitu Sebagaimana kita bahagia Eh kalau jam segini Starling apa ini Dia lagi konser Lagi kursus Sama sekolah Karena dia homeschooling Jadi di Gurunya datang Sama kursus juga Lepon-lepon aja Ini kan Starling lagi sekolah Kalau mau hubungin Starlet coba Tukang kopi keliling Homeschooling Oke kenapa memilih untuk homeschooling untuk Starla Karena waktu awal pandemi Tahun 2020 ya awal ya Itu Starla mau masuk sekolah Tapi ya gimana ya Karena aku pertimbangkan Daripada buang uang Dan anak juga enggak bisa Sepenuhnya masuk sekolah Kan waktu itu masih zoom ya Serba online Iya betul Enggak efektif Enggak efisien juga Jadi ya aku lebih pilih Untuk homeschooling aja Oke Jangan kan anak sekolah Kita aja pernah zoom ya enggak Iya Oma gimana kalau kita homeschooling 10 menit Boleh Bisa Bisa Oke Kita kembali serang-serang ini Tetap di Brownies Obrol Manis Heee Terima kasih telah menonton